Intro Ya, Mas kembali mengalami rally dengan sangat fantasis dengan tercatat range sekitar 42 poin bayangkan 1775 areal terendah yang tercipta di sesi Asia sama sekali tidak tersentuh kembali di pertengahan malam bahkan yang hanya sempat terjadi di sesi Eropa pun areal koreksi hanya berkisar di kisaran 1782-1784 lalu kemudian rally terjadi setelah rilis data manufaktur AS yang ternyata memang moderat berada di bawah ekspektasi pasar dan hal ini menunjukkan memang ekonomi masih tetap menderita seperti apa yang sempat dikatakan oleh Powell ataupun lama ini Fed Official tentunya hal ini menunjukkan isarat bahwasannya ekonomi memang sedang pulih dan harus tetap ditunjang dengan kondisi dukungan baik itu stimulus fiskal ataupun stimulus moneter dan kabar terbaik muncul pertama kali dari kelompok senator bipartisan yang mengatakan bahwasannya mereka berencana untuk menyetujui paket atau anggaran paket stimulus senilai 908 bilion US Dollar wow, ini nyaris menyentuh angka 1 terlihat padahal kongres sendiri dalam hal ini senat mayoritas dari Partai Republik McConnell mengatakan hanya berkisaran 500 bilion atau bahkan 600 bilion ini suatu sinilai yang bagus lalu kemudian ditambah lagi dengan informasi dari Stephen Mnuchin, Menteri Keuangan bahwasannya dia sudah bertemu dengan para petinggi ataupun dalam hal ini para pendukung dari Partai Republik dan mereka setuju dan sepakat terkait dengan paket stimulus dan berita yang terakhir yang tidak kalah menggigit adalah tentang pernyataan Powell bahwasannya ekonomi memang masih tetap membutuhkan dukungan dan ini mengisarakan bahwasannya Fed masih tetap akan mendukung hal tersebut dengan kebijakan pelonggaran militer sampai 2003 yaitu kebijakan suku bunga renah dan dipertegas kembali oleh Powell bahwasannya tidak ada rencana sama sekali untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat hal ini tentunya akan memberikan faktor dorongan terhadap gold meskipun kalau kita bicara tentang vaksin yang akan dirilis well tinggal catat dan tunggu saja wakunya di tanggal 7 dan 10 Desember mendatang yaitu dengan Inggris di tanggal 7 dan Amerika di tanggal 10 Desember tapi semua kembali lagi kepada kondisi ekonomi karena mau tidak mau meskipun ada vaksin keadaan ekonomi inilah yang nantinya akan meninjang faktor kenaikan atau support untuk kenaikan gold berikutnya apakah rally sudah mulai menunjukkan gigi atau memang kita harus tetap bersama well, kalau sesuai perhitungannya maka mungkin yang paling cepat, paling dekat adalah setelah rilis datang Vampiro kita akan melihat reaksi dari pasar tapi yang jelas, pamungkas yang akan kita nantikan adalah kebijakan Fed yang akan diumumkan di pertemuan 15 dan 16 Desember tapi sinyal yang cukup kuat juga dari semua bank setel mayoritas tetap mempertahankan kebijakan pelonggaran dan termasuk paket stimulus ataupun bantuan ekonomi terkait COVID-19 so, kita akan lihat potensi pergerakan hari ini karena memang ternyata DXC ataupun dolar kembali mengalami tekanan yang jauh lebih rendah apakah gold masih bisa melewati zona 18-18 atau memang kembali tersungkur di bawah 1.800 kita lihat technical view 2 Desember 2020 Irfan, untuk Agrodana DXC Outlook atau Indeks Dollar Outlook untuk 2 Desember 2020 per jam 11 lewat 11 menit waktu di sebagian barat dan lagi-lagi areal candlestick yang sempat kita sebutkan sebagai doji candle berupa hanging man ataupun kita sebutnya hammer ternyata memang gagal ya, ternyata disini anda lihat sendiri big bearish candle yang terjadi persis dengan apa yang sempat kemarin kita uraikan juga ya bahwasannya meskipun dia mengisaratkan akan terjadi reversal dan dirasakan mungkin juga kenaikannya hanya relatif terbatas persis ada di areal ini ya areal kuning ini ini adalah resistant dari historical price lalu kemudian kalau dilihat juga terbenamnya kurang lebih mirip dengan signalman yang pernah terjadi beberapa waktu lalu ya, kurang lebih candle 23 November persis, candlenya sudah sempat memberikan syarat ini tapi ternyata dia malah terjadi kelanjutan penurunan so, bearish untuk DXC artinya itu akan menjadi sisi keuntungan untuk gold tentunya dan kita akan refleksikan untuk strategi selanjutnya kemudian, kalau kita lihat dari grafik H4 potensi pergerakannya persis dengan apa yang kita sempat uraikan juga kemarin bahwasannya areal garis kuning atau trendline kuning masih cukup kuat dan cukup ampuh anda bisa lihat disini dia hanya sedikit saja sempat mengalami rebound tapi tidak berhasil mendekati zona kuning kembali padahal di pagi harinya dia sempat dibuka di bawah zona kuning nah, kemudian yang terjadi adalah secara tidak diguga-duga areal penurunan jauh lebih dalam bahkan langsung menerobos atau melewati zona support psikologis normalnya, seharusnya dia akan terjadi rebound ataupun pullback tapi seperti biasa pullback pun hanya sekedar konsolidasi singkat yang kemungkinannya akan berada di kisaran 91.50 itu pun adalah target maksimal yang terpenting adalah selama dia masih berada di bawah zona trendline kuning ini saya rasa masih kemungkinan potensinya outlook untuk dolar sendiri masih cenderung mengalami pelemahan apalagi kalau lihat dari weekly chart juga dia sudah menembus zona support yang sempat kita kupas di webinar di tanggal 20 November yang lalu nah, kembali di grafik H1-nya sendiri bagaimana? kondisi keadaannya dia memang ya, ini persis ya dengan apa yang kemarin kita skenario-kan jadi dia sempat pullback lalu pertanyaan kita adalah kemarin apakah ini sekedar pullback lalu kemudian dia akan rebound atau tidak atau memang skemanya kembali seperti di sekitar 2 pekan yang lalu saat dia menerobos tapi ternyata dia kembali ke dalam zona trendline nah, persis dengan apa yang ada di grafik keempat ini adalah areal resistance maksimal 91.50 yang juga berimpitan dengan zona garis biru sebagai trendline di grafik H1 kemudian yang paling terdekat adalah berarti ya, persis dengan dugaan kita 91.32 technical view gold 2 Desember 2020 per jam 11.15 menit waktu ini sebagian berat high 18.15.30 dan low 18.08.60 running price 18.09.90 dan kita kembali di zona 18.00 atau 1.800 ada 2 hal yang ingin saya tunjukkan kemarin kalau Anda lihat dari outlook yang sempat kita kupas di gold outlook di edisi 1 Desember saya sempat mengatakan bahwasannya kita menantikan apakah dia bisa membentuk areal bullish candle atau tidak dan persis kemarin ternyata dia tegak berdiri ini ada bullish candle yang sangat-sangat meyakinkan big long bullish candle bahkan sampai menembus zona MA200 nah sinyalaman sebelumnya diberikan dari ekspektasi kita sesuai harapan karena kemarin pun kita berharap adanya dozy candle mirip dengan hammer dan ini persis ya persis dengan apa yang terjadi ya beberapa waktu yang lalu ya ini di tanggal 30 Juli ataupun di tanggal 3 Agustus membentuk pola yang sama lalu kemudian ditemani dengan bullish candle dan ini berarti apa yang kita duga-duga ataupun kita analisa kemarin perfectly match lalu kemudian yang kedua yang ingin saya tunjukkan lagi ingat dalam 2 pekan terakhir saya sempat juga mengatakan ada kemungkinan potensi yang terjadi pola yang terjadi di bulan Maret yang lalu saat dia mengalami penurunan menembus zona MA200 maka hati-hati nantinya dia akan recover kembali atau kembali comeback dan menembus kembali zona MA200 tersebut artinya kalau anda lihat disini beberapa waktu lalu kita sempat mendapati ini terjadi penembusan ke area bawah lalu tertahan di zona area purple line atau garis purple dan juga demikian pula bertepatan dengan area 76% dari Fibonacci dan ditandai dengan kode tersebut akhirnya mengalami penembusan kembali zona MA200 so apakah ini sudah layak untuk dikatakan bulis sudah tiba well mungkin terlalu cepat untuk mengatakan atau menyimpulkan hal tersebut tapi yang jelas sekarang sesekamanya memang sudah seharusnya dia sudah menyentuh area ini secara normal memang dia akan comeback dan kalau kita komposisikan dengan 3 candle terakhir saya lebih melihat 3 candle terakhir ini komposisinya sebagai morning star kalau ini morning star artinya di hari ini pun akan terjadi bulis candle kembali dengan zona resisten berada di 61.8% Fibonacci Retachment Daily Chart 1825.00 tentunya area support akan berada di MA200 yaitu 1801.30 dan juga zona blue trendline atau trendline biru itu berada di area 1796.00 kemudian of course yang paling mutakhir atau yang paling jauh adalah di 1765.00 kembali di grafik 4 otomatis pergerakannya seperti demikian dan saya melihat peluang untuk adanya koreksi sebagai hal yang wajar kalau Anda lihat polanya berbentuk lekungan yang sangat indah seperti ini berarti otomatis area biru 18.01 18.02 persis dengan MA200 tadi di Daily Chart otomatis ini akan menjadi support kita dan area 18.18 ataupun 18.16 akan menjadi area resisten dan sekaligus neckline kalau saya asumsikan ini adalah area let's say mungkin saja kalau dilihat dari areanya saya asumsikan ini mirip dengan inverse head and shoulder tapi sebetulnya bukan inverse head and shoulder karena polanya lebih kecenungnya mencekung membuat cekungan seperti itu mirip dengan area bowel ataupun mangkok jadi kemungkinan potensi ini nantinya neckline kalau ditembus maka akan mengejar target utamanya adalah 18.69 meskipun tidak akan terjadi hari ini tapi setidaknya secara berjenjang secara bertahap hal tersebut bisa terjadi so 50% kurang lebih kalau kita ukur dari fibonacci retracement 50% nya akan berada di kisaran 18.42 80 so itu yang akan kita lihat dalam beberapa waktu mendatang mungkin hitungan jam ataupun bahkan dalam hitungan hari kita tinggal lihat apakah dia konsisten berada di atas zona 1.800 atau tidak di grafik H1 arealnya saya tinggal bentuk areal garis karena kemarin memang investor dari grafik H1 yang sempat kita ulas di video outlook kemarin cukup berhasil menembus zona dan juga mencapai target bahkan cenderung melebihi target so untuk hari ini kalau lihat dari zonanya yang paling ideal sebetulnya 18.02 ataupun 18.00 untuk Anda melakukan buy tapi kalau lihat dari areal trendline ini maka yang kecenderungannya akan terjadi adalah 18.05 ataupun 18.07 jadi untuk hari ini silahkan lakukan buy on deep kisaran 18.04 poin 50 ataupun 18.06 poin 40 dengan target pertama adalah 18.11 poin 50 dan target kedua adalah 18.18 poin 00 dengan stop loss areal 17.98 poin 00 selalu guna stop loss dan responjemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!